Selamat suri bapak-bapak semua, selamat suri, santai dulu pak ya, kita buka masker ya, kan udah, physical distancing udah, jadi kita mulai dari pertanyaan yang gak pernah ditanyain dimana-mana pak, apa kabar, baik, itu pertanyaan yang gak pernah ditanyakan, paling tidak mainstream, berarti saya kemestrisnya bagus nih, bareng bilang baik, nah jadi sibuk apa pak, akhir-akhir ini pak, ya lumayan lah, kalau saya, ya karena ini akhir tahun, kan biasalah pengunjung tahun, berarti kan persiapan pertanggung jawaban anggaran gitu, lembur-lembur pak, masih lembur-lembur pak, ya lumayan lembur-lembur, kalau gak lembur di kantor, lembur di rumah juga bisa, bisa-bisa-bisa pak, yang dilemburin siapa pak? Ya banyak lah Satu-satu dong pak, satu-satu pak Untuk pak Kadis, gimana nih pak, pariwisata sekarang pak? Nah kebetulan kalau saya di pariwisata, sesuai penugasan dari pak bupati dan pak segda, saat ini menangani hibah pariwisata, yang cukup berat tugasnya, sejak pertengahan Oktober sampai saat ini, masih dalam proses realisasi tentang pencairan dana itu kepada pengusaha hotel dan restoran Jadi kalau misalkan dana hibah itu, lebih dinikmatin sama siapa ya sih pak? Kan fresh money nih, jadi kalau orang-orang lihatnya, wah duit seger nih Ya betul Pasti orang-orang berlomba-lomba kan untuk dapetin itu, misalkan dari regulasinya sendiri, untuk yang dapetin itu siapa aja sih pak sebenarnya? Ya, kalau dilihat dari penerima manfaat, walaupun intinya diperuntukkan untuk hotel dan restoran, tetapi pemanfaatannya adalah untuk kegiatan operasional Nah apa yang ada di dalam kegiatan operasional itu, salah satu itemnya adalah membayar gaji karyawan Sehingga semua karyawan hotel dan restoran itu menikmati hasil dana hibah pariwisata ini Tapi kan kalau misalkan kita lihat di lapangan kan masih banyak yang, ya karena dampak pandemi kemarin itu banyak teman-teman kita yang masih dirumahkan Ya Kayak contohnya, gak cuma gimana ya, gak cuma hanya di hotel dan restoran aja, karena kalau misalkan hotel kan yang kena dampak itu kan kayak musisinya juga kena dampak Abis itu gimana orang-orang yang bawa, ya fabrik sendalnya sendiri juga gak bisa bawa-bawa ke hotel-hotel lagi Itu kan panjang sekali tuh rentetannya, nah kalau misalkan ke Pak Sekda, kalau untuk gininya regulasinya yang sampai sejauh itu kan karena ini dampak pandemi ini luas sekali, gak hanya di perusahaan Untuk yang lainnya tuh gimana sih pak, ada kiat-kiat sendiri gak dari Badung sendiri pak? Sebenarnya memang ketika kita, kami juga dengan Pak Asisten kemarin sempat bertemu dengan Pak Menteri ya, Menteri yang sebelumnya, Pak Asisten Utama Bahwa memang kelihatan dari hibah pariwisata yang diberikan kepada daerah ini, khusus kepada pelaku pariwisata Karena ada 70% kepada pelaku pariwisata, seperti yang disampaikan tadi, 30% untuk pemerintah daerah, perangkap daerah yang berbasis kegiatan Kelihatan ini cukup efektif sekali, namun memang seperti yang adik sampaikan tadi bahwa kelihatannya yang menerima manfaat ini kan hanya pelaku pariwisata dari sektor hotel dan restoran Untuk sementara, karena ini kan baru tahap awal, dan kita juga maklum lah kondisi procurement kita dengan kondisi fiskal kita yang sangat terbatas ini kan Jadi tahap awal ini sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi dari hasil itu kelihatan sekali bahwa tujuan daripada pemerintah pusat kan dalam rangka untuk bagaimana meminimais Meminimais agar saudara-saudara kita yang bekerja tidak di PHK kan itu, sehingga seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi itu bahwa bagaimana mendorong membantu pelaku pariwisata minimal Membayar gaji karyawannya selama 4 bulan, dan otomatis dengan membayar gaji karyawan itu kan ada pendapatan Jadi dengan ada pendapat itu kan berarti ada daya beli Jadi perputaran uangnya bakal dirasain sama semuanya berarti Pak ya, tapi perlahan masih tahap satu Kalau misalkan dibandingin dari awal tahun 2020, sekarang kan ada pengunjung tahun nih, perubahannya apa ya sih Pak? Oh jelas signifikan sekali Yang pertama kalau kita lihat, dengan kondisi kita sebagai daerah pariwisata, ketika di awal pandemi COVID-19 itu kan kelihatan sekali bahwa kunjungan misalnya sangat drastis Dan implikasinya adalah, penerimaan pendapatan kita kan turun sekali, sangat turun Sedangkan sekarang di akhir tahun, kalau kita lihat perkembangan sekarang ini kan sudah mulai orang berdatangan Berdatangan untuk menikmati, menyambut malam tahun baru lah di Bali ini Dan mudah-mudahan ini ada positif nanti dalam rangka untuk peningkatan pendapatan kita itu Kalau dari Pak Kadis sendiri, gimana Pak? Grafik teman-teman di pariwisata itu apakah udah masih sama-sama aja ngeluh-ngeluh kayak awal tahun Karena Pak sekarang udah mulai bisa senyum-senyum gitu Pak? Ya mungkin saat ini masa mereka mulai ada harapan ya Ketika awal memang kan hampir semua negara lockdown Artinya menutup dan sekarang pun negara kita masih menutup border untuk penerbangan luar negeri Otomatis hanya yang bisa kita tarik pangsa pasarnya hanya domestik saja Nah pangsa pasar domestik ini pun mereka memanfaatkan hanya pada saat libur-libur panjang Walaupun kita setiap minggu ada weekend, Sabtu dan Minggu Tapi untuk ukuran wisatawan domestik kita belum sepenuhnya atau belum sebagian besar memanfaatkan weekend itu Mereka tentu harus melihat momentum kapan waktunya mereka berlibur dengan keluarga Momentum itu adalah pada saat libur panjang, cuti bersama Nah seperti saat ini dampaknya sangat signifikan ada peningkatan kunjungan Angka penerbangan kemarin kami dapat informasi sejak tanggal 24 kemarin mulai libur itu Itu angka penerbangan sudah di atas 10 ribu pada hari itu Dan selama 3 hari itu sebanyak 23 ribu Nah ini cukup lumayan lah buat yang tadinya kita stuck, diam Nah tentunya mereka menyambut wisatawan ini diawali dengan dilatihnya mulai tenaga kerja mereka ditarik kembali Dengan adanya dana stimulus hibah pariwisata ini Yang tadinya mereka dirumahkan Akhirnya dengan dana hibah pariwisata ini mereka bisa ditarik kembali oleh manajemen Dibayar gajinya untuk mempersiapkan tempat-tempat mereka menerima wisatawannya Karena kan kalau misalkan kita ngeliat juga promosi pariwisata itu kan gak kayak promosi Indomie gitu sih pak Kalau misalkan pariwisata itu kan kita promosinya sekarang Kata Pak Menteri yang sebelumnya kan promosinya dilakukan sekarang Dampaknya bisa 6 bulan ke depan baru datang Karena supaya kita gak kalah start lah sama yang bergara-gara lain yang udah mulai promosi-promosi kencarnya Nah kalau misalkan dari awal tahun kemarin sampai sekarang Kira-kira dari pemerintah sendiri dan dari pariwisata yang dilihat sekarang ini Apa aja sih yang udah direncat ada rencana ke depannya kayak gimana sih pak Rencana-rencana ke depan untuk menang gulangnya ini semua Dan stimulus-stimulusnya tadi tuh apa aja lagi Kalau misalkan bisa didetailing lagi pak Saya kira begini Ini momentum jeda ini kan kesempatan kita untuk melakukan revitalisasi kan Karena bagaimanapun juga Kita yang 85% bersumber dari sektor pariwisata ini udah saatnya kita untuk melakukan revitalisasi Terima terhadap destinasi kita Contoh misalnya kita sedang merancang untuk 2021 pak ya Kita merancang malah kita dalam perubahan anggaran 2020 sekarang ini Kita sudah membuat master plan penataan pantai sambil kita Pantai ini kan masih menjadi primadona untuk destinasi kita Dengan kita mencoba melakukan revitalisasi Salah satunya lah pantai ini Pantai kan kalau kita lihat arealnya kan cukup luas ini kan Dan bisa meng-cover banyak orang kan Termasuk tidak ada diskriminatif disini Termasuk orang yang mampu Orang yang ikhlas Dan termasuk orang yang di bawah juga Semua suka pada pantai kan Nah kelihatannya ini harus menjadi fokus kita Menjadi perhatian kita Atensi kita untuk bagaimana menata Ada satu perubahan loh Sekarang ini kan orang selalu melihat pantai tuh begini Pantai ya laut Memang dari segi persian sudah Tapi hal-hal yang unik yang belum ada saya lihat nih Yang perlu dibangun disana Nah ini akan menjadi satu daya tarik bagi wisatawan Apakah itu domestik Apakah itu internet mancanegara Dan ini akan tentu akan membuat orang akan Pada ingin datang ke Bali gitu Nah inilah yang kita akan dorong Nanti tentu yang akan melakukan kan Pak Kadis nanti Mendalai itu semuanya itu Dengan berbagai program-programnya Sehingga nanti Apa yang kita bangun dalam bentuk infrastruktur Nanti dibareng dengan program Atau event-event yang akan dibuat Tentu akan nyambung jadinya gitu Nah kalau misalkan lanjut tadi Nyambungin yang tadi Langkah-langkah promosi apa yang telah dilakukan sama Dinas pariwisata kita Untuk mendorong teman-teman stakeholder Dan ada gak sih daya tarik baru yang mau dikembangkan di Badung? Ya baik Jadi kita di sektor pariwisata Kita tidak pernah berhenti Walaupun di masa pandemi ini Gerakan kita dibatasi Tetapi kita tidak pernah berhenti Dalam hati mempersiapkan tempat-tempat kita Destinasi kita Untuk tetap sehat Layak dikunjungi Itu paling penting Kita tetap pelihara Nah sekarang bagaimana caranya Di masa pandemi ini Kita bisa mempromosikan Apa yang kita miliki Ya kita sudah melakukan beberapa program Di antaranya kita Menggandeng Youtuber misalnya Itu mereka Kita undang Mereka hadir ke DTW-DTW kita Memperkenalkan Ada di lokasi itu Mereka memperkenalkan DTW kita Termasuk prokes yang sudah diterapkan Di tempat DTW kita Nah itu salah satu model yang kita lakukan Dari Youtube-Youtube itu Kita sebarluaskan Melalui media sosial Dari masing-masing Baik milik pemerintah Maupun milik mereka Dan kita juga mengundang Kemarin itu ada 260 milenia Ya kita jadikan sebagai duta pariwisata kita Kita ajak mereka mengunjungi Kesemua obyek wisata yang kita miliki Dari utara sampai selatan Kita bagi dalam beberapa kelompok Mereka hadir langsung ke obyek-obyek wisata kita Kemudian mereka Selfie di tempat itu Sambil terutama di masa pandemi ini Memperkenalkan bagaimana prokes sudah diterapkan Di tempat-tempat destinasi kita Nah itulah model-model yang kita lakukan Untuk mempromosikan Kalau misalkan dari kayak prokes gitu ya Kadang-kadang kan orang-orang tuh Agak worry untuk datang ke satu tempat Karena masalah keamanan dan kenyamanan Karena gimana ya Satu-satu hal yang bakal ngedorong orang bakal datang tuh Karena orang tuh udah percaya itu Rasa aman untuk berkunjung ke sana tuh Udah diperlihatkan lah Udah dipromosikan dan sosialisasikan seperti itu Nah kalau misalkan ke depannya nih Kan harapan kita semua kan pasti pandemi ini akan berlalu Nah apakah bisa gak sih Sesuatu hal yang basic seperti ini dipertahankan pak Kadang kan soalnya gimana ya Sebelum ada pandemi kita pasti lupa cuci tangan Kita pasti lupa pakai Sebenarnya untuk berkeliaran gitu Gimana ya Agak lupa lah Makanan jatuh Bentar belum dimonit dimakan lagi Nah yang kayak gitu-gitu tuh Untuk menanamkan itu semua ke teman-teman tuh Ada gak sih pak? Dari sudut pandemi pak sendiri dah Baik Sekira perilaku hidup adaptasi di era baru ini Itu sudah menjadi edukasi buat masyarakat Yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder Pelaku usaha Jadi kita saat ini sudah terbiasa Beradaptasi dengan hidup pola baru ini Yaitu setiap keluar rumah memakai masker Setiap beberapa menit Itu kita cuci tangan Ya contoh saya di kantor Setiap melakukan pekerjaan di kantor Setiap 15 menit saya pasti berhenti Saya melakukan cuci tangan Itu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri Kemudian pada saat aktivitas berkerumur Ya kita melakukan social distancing Mengatur jarak Ini sudah menjadi pola hidup Yang ke depan ini akan menjadi kebiasaan Menjadi budaya Selama pandemi ini masih ada Saya kira budaya ini akan menjadi sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan Saya kira itu Saya sepakat dengan yang disampaikan pak Bahwa memang momentum ini Untuk proses pembelajaran kita Apalagi kita hidup dari sektor pariwisata Yang sangat rentan loh Sangat rentan sekali dengan hal-hal yang sifatnya eksternal Nah apalagi penyangkut penyakit Oleh karena itu berangkat dari kondisi sekarang ini Ya seperti yang disampaikan tadi Kalau orang bilang kita menuju new normal Ya termasuk sekali new normal Budaya baru Jadi kebiasaan pak ya Jadi kebiasaan kita untuk merubah Merubah kebiasaan yang selama ini Ya mungkin kita pernah dilakukan Contoh kita pakai masker Mungkin kita tidak sesering ini kita cuci tangan Dan tidak pernah terpikirkan kita ketemu orang itu ada jaga jarak Tapi dengan pengalaman sekarang ini Tentu membuahkan ada himahnya Ada himah yang kita terima bahwa Banyak hal yang kita harus lakukan Seperti yang disampaikan pak kadis tadi itu Bahwa ada satu kebiasaan baru ya Budaya baru yang Banyak hal mungkin banyak hal yang Yang akan berubah karena pandemi ini Contoh juga misalnya Mohon maaf ya Kalau saya melihat bahwa Dengan pandemi ini kan ada peluang buat Terutama anak muda kita kan melakukan kreativitas kan Ya itu benar banget Orang sebelum kan tidak terpikirkan bahwa Mohon maaf ya Orang mungkin pendengar Pengertian dari dulu Globalisasi Ya kan Orang selalu mendengar Saya juga mungkin ya pak Kalau mendengar globalisasi Tapi orang gak tahu apa sih Realnya globalisasi itu apa Pahamnya dulu belum sampai Tahu doang Nah malah ternyata sekarang baru terjawab Oh ternyata globalisasi Dunia antara hubungan kita dengan Dunia luar itu dekat Dan salah satu media yang Yang menjadi pemersatu kita Akses adalah Transponasi digital itu Nah ini mungkin pak kadis yang Yang perlu kita dorong Tidak anak muda Jadi tidaknya Kita tidak boleh pesimis Menghadapi pandemi ini Tapi setidaknya Mohon maaf Pandemi itu juga menjadi garansi Penanganan pandemi ini menjadi garansi buat kita Karena apa Karena bagaimanapun juga Seperti yang disampaikan pak kadis tadi Kalau kita mampu Melakukan penanganan pandemi ini Secara profesional Dan dianggapnya Dunia internasional itu Ternyata cukup bagus Saya kira ini akan menjadi garansi buat Setelah untuk Tidak akan ragu-ragu Datang ke Bali gitu Oke Kalau ngomongin Lanjut ke ngomongin yang budaya Tadi kan bapak bilang Ini bakal jadi budaya baru Budaya baru Kalau misalkan sekarang nih Gimana ya Habitnya anak muda sendiri itu Agak gengsi untuk Melanjutin tradisi budaya Yang kita milikin disini Dan padahal Misatawan yang datang kesini kan Justru Pengen keetnikannya Dari Bali sendiri Misalkan di Badung sendiri pun Punya potensi itu Yang sangat banyak Dari utara Yang dingin ada Sampai ke selatan Yang panas juga ada Saya kira memang Langkah kita Terutama pemerintah ya Selaku Pemegang regulator Selaku Mediator juga Bahwa disini Pemerintah bagaimana Untuk tidak Tidak perlu Apa namanya Henti-henti Untuk melakukan edukasi Karena edukasi yang saya maksud Seperti ini loh Bahwa kadang-kadang kan Kita selalu berpikir bahwa Orang datang kesini Bukan nyari hal yang Yang modern gitu loh Iya Kan ada kunikan Bali Kunikan Bali itu ada di Budayanya sendiri Iya ini harus dijaga Harus dijaga Harus dipertahankan Ini yang harus diberikan Pemahaman Kepada anak muda Kadang-kadang anak muda Harus berpikir bahwa Kalau udah kebaratan Itu keren Pernyata tidak seperti itu Padahal orang datang ke Bali Itu kadang-kadang Kunikan Bali Ada karifan lokal Yang memang Selama ini Tidak pernah Dia lihat Apakah itu budayanya Apakah itu kesennya Dan seterusnya Tampaknya terlalu lama Hidup berdampingan Jadi gak sadar Saya kira itu Salah satunya Mungkin saya sedikit Tentang Mempertahankan Budaya Bali Gak usah sedikit Pak Banyakin aja gak apa-apa Pak Gak usah sedikit-dikit Banyakin aja gak apa-apa Pak Kalau honornya gede Agak banyak Gak apa-apa Bukan tuh honornya Masih bisa bilang honor Ini kan luar jam kerja Bali sebagai sebuah destinasi Yang banyak dikunjungi Wisatawan Barat Memang Dari dulu Kita ada kekhawatiran Jangan sampai Generasi muda kita Meninggalkan budaya kita Tertular oleh budaya mereka Saya kira Masyarakat Bali Dengan komit Dari pemerintah Sampai Pemerintah Provinsi Kabupaten Sampai ke Desa adat Itu Menjaga Bali Atau Istilahnya Ajak Bali Dijaga Dengan cara Setiap Upacara Keagamaan Dijalankan Apa adanya Seperti apa adanya Harus dilaksanakan Saya yakin Dan percaya Karena ketika Upacara keagamaan itu Dilaksanakan Ikutan budayanya Akan menyertai Contohnya Tarian Dalam setiap Upacara keagamaan Dibutuhkan tarian-tarian itu Sehingga Generasi muda kita Mau tidak mau Dia harus Mempersiapkan juga Dan ini sudah Terjadi Regenerasi Dari Berabad-abad Saya kira Saya selaku Generasi penerus Tidak terlalu Kawatir Dengan adanya Budaya asing Dengan catatan Bahwa Semua masyarakat Bali Terutama Hindu Bali Itu betul-betul Melaksanakan Upacara Keagamaannya Dengan Dengan Baik Dan apa yang Harus dilaksanakan Dilaksanakan Sehingga Ikutannya itu Itu akan Menyertai Dan menjadi Sebuah budaya Yang akan mereka Jaga Dan lestarikan Saya kira itu kuncinya Saya rasa juga sih Anak-anak muda itu Kurang bangga Sama apa yang dia punya Jadi Menumbuhin rasa bangga Dengan Tradisinya dia sendiri Itu masih Kurang gitu pak Maksudnya Gimana ya Kan Kalau misalkan kita Sudah bangga Sama apa yang kita punya Otomatis kan Kita bakal Percaya diri Justru ini Kalau menurut saya Orang Bali Masih bangga Dengan apa yang dimiliki Salah satu contoh Ketika PKB Dilaksanakan Ada drama Gong Gong kebiar Gimana penuhnya Senter itu Itu menunjukkan Bahwa mereka Memiliki Mereka cinta Dengan apa yang Mereka Ciptakan Itu dipertunjukkan Ditonton Oleh orang banyak Mereka sangat bangga Ini yang Yang tidak dimiliki Oleh Orang lain Dunia lain Hanya ada di Bali Yang sangat cinta Dengan seni Dan budayanya Ini Kita harus bangga Jadi orang Ya disamping itu Juga Ya betul Yang disampaikan Pak Kadis Kita lihat Sederhana Orang Dimana anak-anak muda Juga tertarik Menonton Gong kebiar Yaitu bagian Daripada Seni budaya kita Tapi yang paling Penting lagi Bagaimana Anak-anak muda Melakukan Tidak hanya Menikmati Melakukan Karena bagaimanapun Kita perlu ada Kesinambungan Kalau kita bicara Seni budaya Perlu ada Kesinambungan Kalau tidak ada Pelaku Kan tidak akan Berlanjut terus Karena bagaimanapun Di balik semua Ada keunikan Inilah yang Menjadi daya tarik wisatawan luar Yang memang Di daerah Tidak ada Seperti kita Ini yang harus Jaga Dan harus kita Pertahankan Promosi pariwisata Yang kita Sampai Kan kadang-kadang Bukan kadang-kadang Sebeberapa waktu Yang lalu Dulu kita kan Sempat promosi Pariwisata Jalan ke luar negeri Kenapa harus Keluar negeri Kalau bisa kita Bawa ke digital Artinya ada Perbedaan Antara Kenapa kita Harus datang Misalnya ke luar negeri Melakukan promosi Dengan Kita melakukan Promosi digital Ketika Pandemi Tidak ada Dua-dua Ini kita Laksanakan Kita berkunjung Juga Kemudian Kita juga Lakukan promosi Digital Tapi dalam Situasi pandemi Yang bisa kita Lakukan hanya Promosi digital Ketika pandemi Ini selesai Sekira Promosi Untuk Kunjungan Langsung Ke negara Tersebut Itu juga Sangat penting Harus dilakukan Kenapa demikian Karena Untuk Lebih memberikan Keyakinan Kepada mereka Bahwa Kehadiran Pemerintah Ada di sana Kehadiran Pelaku usaha Ada di sana Untuk meyakinkan Bahwa Kita betul-betul Siap Dalam Memperkenalkan Destinasi baru Kita Memperkenalkan Industri-industri baru Kita Termasuk Bagaimana Regulasi Pemerintah Menangani Soal keparirisataan Itu bisa kita langsung Sampaikan kepada mereka Itu Nilai plusnya Di sana Kalau kita datang langsung Jadi Jadi lebih Konexnya Lebih nyambung Cuma itu Bisa dilakukan Kalau pandemi Tidak ada Masa pandemi Satu-satunya jalan Hanya digital Jadi digital Berdampak Hampir di semua Sektor Kalau di Badung Yang masih kurang Merambah ke digital Sektor apa Kalau Kalau sektor Yang saya lihat Sekarang ini kan Untuk sementara Semua Semua sektor Kita dorong Karena memang Bagaimana pun juga Kondisinya Seperti ini Seperti yang disampaikan Pak tadi Ada keharusan Buat kita Kalau tidak itu Kita terlambat Karena kita sadar Bahwa dengan Penerapan Digital ini Ada satu Keuntungan kita Ada percepatan Itu yang paling penting Percepatan yang Memang selama ini Belum kita Pikirkan ya Bayangkan sebelumnya Dengan digital Orang cepat sekali Dan akses sangat dekat Seperti kata saya tadi Termasuk juga Mohon maaf Di tata keluar Pemerintahan kita Juga kan Dengan SPBE ini Sesem pemerintahan Yang berbasis elektronik Kita dorong Bagaimana Semua pelayanan kita Berbasis digital Seperti tadi Tujuannya adalah Percepatan Transparansi Akuntabilitasnya Kan itu yang kita dorong Setelah promosi Dijalankan ya Pak Jadi persiapan nanti Ketika ini Astung Karel Kedepannya Bentar lagi Bali mau dibuka Boleh kita berharap Dan teman-teman semua Pasti berharap Bali segera dibuka Bali dan Indonesia Lekat dibuka Untuk dunia Dan ketika Semua ini Mulai aman Screening kesehatan Untuk wisatawan Teng-teng ke sini Apa aja sih Pak Bakal disediain Pak Ya Saya kira Regulasinya Sangat Sudah baik sekali Dilaksanakan Untuk wisatawan Yang datang ke Bali Mulai diatur Yang berkunjung Lewat udara Lewat darat Itu pengaturannya Sudah jelas Kemudian ketika mereka tiba Juga diperlakukan Seperti apa Nah khusus kami Di Dinas Pariwisata Tentu mempunyai tugas Mempersiapkan Semua obyek wisata Dan industri pariwisata kita Betul-betul Mempersiapkan diri Menerapkan CHSE itu Agar wisatawan Yang berkunjung Ketempat mereka Mereka bisa pastikan Aman Ya Oleh karena itu Ya kami Pak Segda Memerintahkan Kita sudah membentuk Tim verifikasi Tim verifikasi ini Adalah Memverifikasi Terhadap Industri pariwisata Terhadap Kesiapan mereka buka Sudahkah mereka Menerapkan Protokol kesehatan Dengan baik Sudah lengkapkah Peralatan yang mereka miliki Contohnya Tempat cuci tangan Mereka sudah punya Apa namanya Termogan Termogan Sudah dimiliki Ketidak Kemudian pelaku usahanya Sudahkah diberikan Pembekalan Tentang bagaimana Menangani wisatawan Yang datang Semua itu Kita lakukan edukasi Pada mereka Termasuk Melihat Perlengkapan Sarana-prasarana Terhadap Pelengkapan Protokol kesehatan Itu menjadi Persaratan Dalam Sertifikasi CHSE Dan itu juga Dan itu juga Program kita Mungkin hari ini ya Pak Hari ini kita akan Mulai memantau Beberapa obyek Langsung Pak Ya hari ini kita langsung Ya Memang kita anak muda Harus cepat gerakan Bisa dimengerti Langsung Kita masih muda Semangatnya muda Ya muda lah Nah terus Hari ini kita coba Dengan tim Dengan Forkompina Pak Kadis Kita akan bergerak Ke beberapa obyek Untuk memastikan bahwa Seperti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi Dari verifikasi yang sudah disampaikan Dari sertifikasi yang sudah kita sampaikan Apakah sudah Benar-benar siap Sehingga nanti jangan sampai mengecewakan Karena bagaimanapun juga Seperti kata saya tadi Ini garansi Garansi buat kita Kalau kita ini jebol Ini berbahaya Karena bagaimanapun juga Ini menyangkut image kita Apalagi kita hidup dari sektor pariwisata Ya Berarti sudah Fundasinya sendiri Untuk menguatkan teman-teman Pelaku pariwisata Sudah dilaksanakan langsung Dari pemerintah Kalau misalkan Pariwisata sendiri kan Biasanya dibantu Yang berkaitan langsung Dengan pariwisata itu kan Ekonomi kreatif Pak Kalau misalkan ekonomi kreatifnya Di Bandung sendiri itu Kira-kira apa aja sih Yang sudah dikembangkan Dan industri-industri yang Bisa diangkat oleh Yang menunjang pariwisata kita itu Apa aja sih Pak Ekonomi kreatif kita Kalau dikaitkan dengan ekonomi kreatif Dikaitkan dengan kepariwisataan Tentu Ini ada kaitan dengan Dua hal menurut saya Satu kuliner Yang kedua souvenir Ini yang paling Paling banyak minatnya Jadi kuliner ini juga merupakan Sesuatu yang menjadi daya tarik Buat daerah itu Ada namanya wisata kuliner Jadi memperkenalkan Orang datang kesana Khusus ingin menikmati Hidangan-hidangan berbagai macam Yang ada di daerah itu Yang kedua ya souvenir Ketika mereka akan pulang nanti Itu ingin membawa oleh-oleh Nah ini yang Berbagai macam jenis souvenir pun Juga cukup banyak jenisnya Nah ini yang kita hidupkan Untuk menopang ke pariwisataan Dan wisata spiritual juga ya Pak Ya itu salah satu jenis Dari Model Pariwisata kita Ada sport Sport tourism Kemudian spiritual Tadi yang disebutkan Itu sudah menjadi sesuatu Hal yang Kita bisa pasarkan Menjadi sebuah Daya tarik baru Kembali ke ekonomi kreatif tadi Yang sampaikan Pak Kadis Ya betul Memang sekarang ini Memang yang lagi tren kan Anak-anak muda buat angkringan Kan banyak buat angkringan Ini kan salah satu bentuk Bahwa kreativitas anak muda ya Dalam bentuk inovasi Tapi semuanya itu Kembali lagi Akan bisa Ada percepatan dalam rangka Terutama kan market Ini kan perlu ada satu akses media Ya selalu itu Melalui transformasi digital ini Ini mutlah harus dilakukan Oleh karena itu loh Maka kebijakan pemerintah Keputusan Badung Membangun infrastruktur Wifi gratis Di seluruh wilayah Ini kan agak tepat juga Dan yang kedua juga sekarang Di tahun 2021 ya Ya Pak Kadis ya Kita sudah rancang Untuk membangun Apa namanya Menama jaringan Menama jaringan Jaringan Bandwidth Memperkuat Memperkuat jaringan Sehingga nanti Benar-benar nanti Kawasan wisata Desinasi wisata Benar-benar aman Dari hal seperti itu Nah inilah yang kita harapkan Untuk menjadi daya tarik juga Pada orang-orang yang mau datang Ke destinasi kita Bisa meningkatkan kenyamanan Yang mereka saat Nah itulah harapan Jangan sampai mereka datang Mereka ingin menikmati Wifi Dan bisa Tanda bisa hidup Jangan sampai seperti itu Oke benar juga Boleh diminum dulu Pak Saya sudah minum tadi Minum dulu Pak Ini ada campurannya Pak Sekda Air putih Tapi ini ada campurnya Air hujan Ini air hujan nih Air hujan handalan Pak Sekda Khusus Pak Sekda Minumannya air hujan Air hujan Karena saya dari bukit Kenapa sih Pak minum air hujan Pak? Waduh ini Boleh cerita dikit lah Boleh Biar awet muda Enggak bukan Yang gilas ya Ini saya sih Kalau saya jujur ya Mungkin kembali lagi Ke belakang ya Dulu saya Saya tinggal di bukit Orang tau kan Di bukit kan Tidak ada semer air Dan orang hidup di bukit tuh Minum mandi tuh Ya semuanya dari air hujan Ditalangin gitu? Air hujan Entah dengan talangin Entah apa Ternyata apa? Waktu itu saya masih ingat Waktu kecil itu Tidak pernah dimasak air hujan Ternyata gak pernah sakit perut Langsung diminum Pak? Langsung diminum Terlatih duluan Pak Nah ternyata Waktu itu saya belum tau Manfaatnya Ini bukan promosi loh nih Tapi kan Bagian depan edukasi Tapi gak ada merek kan Pak? Gak ada Ciptaan Tuhan Gak apa-apa Ternyata sederhana ya Gini Waktu kecil itu Kan saya udah minum air hujan ya Contoh ya Waktu itu Saya masih ingat Orang nyari air hujan Tau gak? Di Jubang Di Jubang-Jubang alam tuh loh Bukan di tempat Di Jubang alam Yang notabene Mungkin kalau hari ini Saya melihat Wah mungkin orang jijik ya Waktu itu gak ada Gak ada pilihan Ya saya harus minum Kan hidup Hidup kan perlu minum kan Ya saya minum Ya ternyata gak ada apa-apa Malah saya bisa jadi seder Sekarang kan Ini bagian daripada air hujan kan Mau jadi sekedar Minum air hujan Tapi yang kedua ya Mohon mau ya Ini hari ini Setelah saya Saya udah Seperti sekarang ini Ternyata Yang sederhana Yang saya lihat ya Dulu waktu saya bangun tidur Bangun tidur tuh Mau ke kamar mandi kan Biasa Kaki di bawah itu Tebal Sekarang udah gak tebal Padahal saya gak minum obat Ya mungkin salah satu itulah Mungkin manfaatnya juga Gak terasa Nah kalau misalkan Dibilang lah Di destinasi wisata Yang dari utara Sampai selatan Yang dimiliki oleh Badung Ya betul Sudah berapa persen Yang menjalankan CHSE pak Kalau dilihat dari data Kita bicara di industri pariwisata ya Kalau di masyarakat Ini sesuai perintah Pak Seda Pol PP Itu sudah ditugaskan Untuk melaksanakan Kontrol pengawasan Untuk masyarakat Pemantuan Untuk penerapan prokes Prokes Kesehatan Dengan Suat Pol PP Dan linmasnya Itu sudah bergerak Setiap hari Kemudian Di desa adat Oleh binas kebudayaan Nah sekarang Untuk di Lingkungan industri pariwisata Ini sudah Pertama kita sosialisasikan dulu Kepada semua industri pariwisata Termasuk asosiasinya Agar mengingatkan anggotanya Kemudian yang kedua Kita wajibkan mereka Untuk mendapat sertifikat Terhadap CHSE yang mereka terapkan Nah ini saat ini Untuk di Kabupaten Badung Untuk akomodasi Kalau tidak salah Sekarang berpisar Sekitar Sekitar Hampir 300 Hotel Yang sudah memiliki sertifikasi Dari bintang Sampai non-bintang Kemudian Daya tarik wisata kita Ada 11 Yang sudah memiliki sertifikasi Kemudian Restoran Ada sekitar 32 Mall Sudah 8 Kemudian Hiburan sekitar 20-an Nah itulah Sementara ini Tapi ini terus berjalan Tidak berkembang Terus berjalan ini Sampai mereka betul-betul Semuanya memiliki Tanpa ada batas waktu Tapi yang paling penting Kalau menurut saya Seperti apa yang disampaikan Pak Cah Di situ Terutama pengelola pariwisata Pengelola desinasi Terus paham bahwa 7 sektor 7 hal penting Eh 4 hal penting tadi itu Keamanan Kebersihan Kesehatan Lingkungan Ini mutlak harus dilakukan Dalam rangka membangun Apa namanya Sustainable tourism ya Pariwisata yang berkelanyutan Nah ini memang harus kita lakukan Mau tidak mau Dan itu harus menjadi budaya Karena mudah-mudahan Seperti apa yang disampaikan tadi Mudah-mudahan dengan Dengan pandemi COVID ini Kita agak semakin fokus Dengan hal seperti ini Sehingga Ya seperti tadi Sudah menjadi kebiasaan kita nanti Apapun nanti Bagaimanapun nanti Kondisi pariwisata Kita sudah terbiasa Seperti ini Walaupun nanti Mudah-mudahan Sudah mulai berakhir Pandemi ini Tapi itu Pola-pola seperti ini Harus dibangun terus Karena dalam rangka Untuk menjaga tadi itu Dan Kok dasar pemberian dana hibah Kita sendiri ini Apa sih pak Kan Jadi kita balik Back to Pertama kali pembahasan kita Kan Ada pemberian dana hibah nih Untuk teman-teman Yang bekerja di sektor pariwisata Dasarnya mereka Untuk mendapatkan itu Apanya sih pak Karena kan Masih jadi pertanyaan Kok saya gak dapet Kok dia dapet Nah yang ke-air itu Masih banyak Yang ada yang pertanyaan Itu Dasar itu Seperti apa sih pak Boleh di Utarain disini pak Ya Pertama dasarnya Adalah Keputusan Menteri pariwisata Menetapkan ada 101 Kabupaten kota Seluruh Indonesia Mendapat hibah pariwisata Kemudian Apa persaratannya Untuk usaha hotel Dan restoran Dapat itu Itu di dalam Juknis disebutkan Berdasarkan Database Pembayar pajak PHR Tahun 2019 Jadi itu Sudah terkunci Yang bayar pajak Hotel dan restoran Tahun 2019 2019 lah Yang berhak Mendapat Itu baru Satu syarat Nah dari syarat ini Dikembangkan lagi Harus memiliki Ijin Usaha Kita verifikasi Lagi Kita peras Hanya yang punya-punya Ijin saja Nah itulah persaratan Dan satu lagi Kewajiban mereka Membuat pernyataan Usaha mereka Masih buka Sampai bulan Agustus Itu persaratan Yang tertuang Dalam Juknis Jika itu dipenuhi Baru mereka dapat Jika tidak Kita tidak berani Memasukkan sebagai Usaha yang Jadi mohon maaf dulu nih Buat teman-teman Yang Masih-masih Masih-masih Dikecilkan Karena ada syarat-syarat Tentunya Supaya Kemahamannya Sama-sama nih Ya itu dibalik Semuanya itu Kan ada spirit Bahwa bagaimana Kita untuk meningkatkan Kepatuhan Sebenarnya pemerintah pusat Dibalik membuat Instrumen Memberikan hibah Kepada daerah Itu ada satu spirit Yang didorong Bagaimana untuk Meningkatkan kepatuhan Wajib pajak Jadi orang Kalau berusaha Ya punya izin Ya harus bayar pajak Wajib-wajib Harus dilakukan Sehingga Apa namanya Sarang Dengan kondisi seperti Ternyata ada Timah baliknya Pemerintah memberikan Reward kepada Pelaku pariwisata Sosial seperti tadi Itu Kan lumayan juga Seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi Untuk pembiayaan Apa namanya Telaga kerja Telaga kerja Operasional Lumayan itu Dan pembelajaran Buat mereka Yang belum dapat sekarang Ya Jika belum punya izin Ya Akhirnya mereka Panas kan Saya harus Teri izin Belum bayar pajak Misalnya Terkait isu Daerah Tempat kita sekarang Di Canggu Kan ada Banyak isu Yang bilang Kalau misalkan Di Canggu Ini tetap Rame Tetap beraktif Normal Pasti Banyak Stigma negatif Tentang Canggu Akhir-akhir ini Karena Isu-isu yang berada Di media sosial Nah Sebenernya itu Kayak gimana sih Pak Karena kan Kalau misalkan kita lihat Secara data Dari Canggu sendiri pun Dikit banget yang positif Tapi mereka bisa beraktif Lebih normal Banding yang lain Nah itu tuh Apa sih Pak Sebenernya yang terjadi Kalau Kalau saya melihat Bahwa Canggu ini kan Bagaimana Mengandung konsekuensi Sementara yang Kita lihat Daerah yang Sedikit ada Geliat Dalam masa pandemi ini Kan Canggu Saya tidak tahu Apakah punya karakteristik Canggu ini Banyak boleh-boleh Yang pada Nangkering Dicanggu Apakah mungkin Tempatnya Atau dianggap Pengembangan baru Saya tidak tahu Tapi dengan kondisi Seperti ini Tidak untuk kemungkinan Tidak untuk kemungkinan Ada hal yang Seperti yang disampaikan tadi Ada mungkin yang Tidak sehingga Prokes Nah untuk itulah Maka Seperti apa yang Saya sampaikan tadi Mulai hari ini juga Dan memang kita sudah Lakukan Kita sudah tahu Konsekuensi Daripada pariwisata Kita sudah tahu Konsekuensi Dari penghujung tahun Apalagi seperti Bali ini Pak ya Ya kita harus Antisipasi Karena mau tidak mau Harus kita hadapi Semua itu Tentu dengan Secara bijak Dengan cara apa Ya kita mencoba Mendorong sekarang Pelaku pariwisata Pengelola pariwisata Juga ikut Ikut kooperatif Untuk bersama-sama Dengan pemerintah Bagaimana kita Untuk penangan COVID ini Setidaknya Apa yang dipersarakan Di dalam Surat sertifikasi itu Diikuti Ya seperti tadi Saya baru masuk Ternyata Di cek Suhu tubuh saya Diberikan hand sanitizer Dan yang paling penting Ada satu imbauan Ketika ada pengunjung Yang tidak pakai masker Tidak boleh masuk Nah inilah yang saya harapkan Informasi inilah yang saya harapkan Kepada semua pelaku Pariwisata Sehingga kalau itu Semua terjadi Saya optimis Seperti apa yang Menjadikan pemerintah pusat Pak Jokowi Bahwa Menghadapi COVID ini Kita berdampingan Dengan dalam rangka Pertumbuhan ekonomi Karena kan kita Tidak bisa juga Hanya penangan dari Sektor saja Untuk pesehatan Tapi bagaimanapun juga Kita kan perlu hidup juga Negara ini perlu hidup juga Daerah ini juga perlu hidup juga Termasuk kita semua Nah untuk itulah Maka ya Setidaknya sekarang ini Kesempatan kita Bagaimana kita Mencoba Dan last question Harapannya untuk Badung ke depannya Saat tarisata dibuka Apa Pak Masing-masing Kalau menurut saya Tentu saya Dari Badung itu Sangat berkepentingan Pariwisata ini dibuka Sangat berkepentingan Tetapi saya juga Introspeksi diri dong Saya harus mempersiapkan Mempersiapkan Terutama Terkait dengan prokes Karena bagaimanapun juga Buat apa Kita membuka diri Tapi ternyata Dalam pelaksanaan prokes Kita tidak siap Padahal itu Menjadi garansi loh Menjadi garansi Untuk itulah Maka mungkin Perlu ada Satu senioritas Pak ya Makanya Momentum ini Forum ini ya Mohon maaf ya Forum ini Mungkin Kita jadikan Untuk menghimbau Nggak sampai forum Seperti obrolan Oh obrolan Ngobrolan doang Pak Nggak sampai seforum-forum juga Pak Obrolan ini ya Mungkin momentum ini Saya jadikan Untuk menghimbau Kepada semua Sekodal pariwisata Kepada semua Masyarakat Termasuk anak muda Agar tetap Di dalam setiap Kehidupannya Perlakunya Tetap mengacu kepada Prokes Pertokong kesehatan Karena bagaimana Mungkin juga Ini menjadi jaminan Buat kita Kalau kita ingin Pariwisata kita di Bali Di Badung Dari Pak Kadis Ya Mungkin Sudah banyak Pak Sengda Tadi menyampaikan Saya Tambahkan sedikit Tentang Kedepan Pariwisata kita Di Badung Karena kita Selalu juga Tergantung Oleh kebijakan Pemerintah Pusat Untuk membuka Bordernya Baik untuk luar negeri Yang sementara ini Kan baru domestik Nah tentunya Kami berharap Tadi Pak Sengda Sudah banyak bicara Tentang 3M ini Memang itu Satu-satunya Cara Kita memberikan Kepercayaan Kepada Wisatawan Bahwa Di tempat-tempat Kita ini Sudah betul-betul Menerapkan Protokol kesehatannya Dengan baik Dan disiplin Ini yang paling penting Kalau ini tidak Bisa kita terapkan Dengan baik Paling tidak Ketika ada Wisatawan Melihat Kemudian Memvideokan Diviralkan Ini berdampak negatif Buat kita Oleh karena itu Kedisiplinan kita Menerapkan Protokol kesehatan Baik oleh diri kita sendiri Maupun para pelaku usaha Seperti Pak Sengda Sampaikan tadi Di tempat-tempat usaha Itu sudah dipersiapkan Apa yang harus Mereka lakukan Buat pengunjung Ini penting sekali Untuk meyakinkan Bahwa di tempat itu Prokesnya Benar jalan dengan baik Nah Kalau ini sudah kita Lakukan Saya yakin dan percaya Pada saat-saat weekend Libur-libur panjang Sementara Manca negara Belum bisa dibuka Paling tidak Kota-kota besar Di Indonesia Pilihan pertama Untuk liburnya Pasti ke Banyu Saya kira itu Oke Pak Sudah cukup Banyak juga Kita sharing hari ini Semoga Ada manfaatnya Buat teman-teman Yang dengerin nanti Jadi Terima kasih banyak Atas waktunya Saya tutup dulu Formal lagi Terima kasih ya Mari Pak Kita tutup Baik Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati